250 teroris Hezbollah dilumpuhkan IDF dalam 4 hari Saudara, dokumentasi ini adalah video serangan IDF di daerah Dahiya, Beirut, Lebanon tempat pemimpin Hezbollah, Hassem Safiaddin, diduga berada Sejauh ini IDF belum konfirmasikan isu tentang tewasnya pemimpin Hezbollah, Hassem Safiaddin pada 3 Oktober 2024 Sebelumnya, pengganti Nasrallah yang dibunuh pada 27 September 2024 yakni Hassan Halil Yassin, tewas pada 28 September IDF juga membunuh Muhammad Rashid Shafi, Kepala Komunikasi Hezbollah pada Kamis 3 Oktober 2024 dalam sebuah serangan udara di Beirut, Lebanon IDF juga melenyapkan pemimpin produksi rudal presisi Hezbollah, Muhammad Yosef Anisi IDF menilai, Anisi adalah salah satu teroris yang punya kemampuan di bidang teknik mesin sehingga mampu memproduksi rudal presisi Menteri Pertahanan Israel, Yuaf Galan menegaskan masih akan banyak operasi yang dilakukan IDF hingga Lebanon Selatan bersih dari senjata Hezbollah Namun, IDF harus kehilangan 9 orang prajuritnya di Lebanon Pertama-tama, 8 orang prajurit berjuang melawan pasukan ratuan unit khusus Hezbollah yang menyergap IDF ketika mereka masuk ke sebuah area di desa di Lebanon Selatan lalu besoknya seorang prajurit lain tewas IDF dalam hal ini berpeluang memasuki peperangan terbuka dengan pasukan unit ratuan Hezbollah yang memang memiliki ribuan militan Kondisi alam Lebanon Selatan yang berbukit batu dan penuh dengan gua-gua merupakan tantangan tersendiri bagi prajurit IDF yang terlibat perang kota dengan teroris Hamas di Gaza Saudara IDF masuk ke Lebanon Selatan pada 1 Oktober 2024 malam Pasukan Daud masa kini berjalan kaki, melewati garis perbatasan dan menjadi ujung tombak pemberantasan teroris yang hendak membunuh warga Israel IDF menemukan banyak senjata, amunisi, rudal, dan peluncur roket di rumah warga Lebanon IDF juga menemukan kamera yang memantau pos tentara IDF di perbatasan Israel Beberapa disita dan dibawa ke Israel sisanya diledakkan bersama rumah tempat peluncur roket anti-tank itu disimpan 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Saudara pada hari keempat IDF di Lebanon 250 teroris Hezbollah dilumpuhkan dalam serangan darat dan udara termasuk 21 komandannya IDF menghancurkan lebih dari 2.000 sasaran militer Hezbollah yang digunakan untuk meneror Israel Pasukan darat IDF hanya fokus pada Lebanon Selatan tidak sampai ke Beirut, ibu kota Lebanon Pasukan darat IDF harus mengeliminasi teroris Hezbollah di dekat perbatasan dengan Israel Sebelum menyerang, IDF selalu mengeluarkan perintah evakuasi kepada warga desa di Lebanon Selatan Bahkan mereka yang di atas sungai Litani pun harus mengungsi demi keselamatan mereka Berdasarkan semua informasi di atas, kepala staf IDF menyampaikan kesimpulan sementara dari hasil operasi panah utara Sepanjang hari raya Yahudi, IDF terus bertempur dengan penuh semangat di Lebanon dan di area pertempuran lainnya Hari ini saya bertemu dengan para komandan dan pejuang divisi 98 dan divisi 36 yang berperang di Lebanon untuk tujuan yang sangat penting menciptakan keamanan di utara dan mengembalikan penduduk ke rumah mereka setelah lebih dari setahun dievakuasi Kembalinya warga tersebut bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur teroris yang dibangun Hezbollah di dekat perbatasan sehingga mereka dapat menyerang pemukiman kami pada hari perintah tersebut membunuh warga sipil Israel Kami sangat bertekad untuk menghancurkan infrastruktur ini dan membunuh siapapun yang ada di sana Kami tidak akan membiarkan Hezbollah menetap di tempat-tempat ini di masa depan Kerusakan parah yang dialami Hezbollah di semua sektor di Beirut, di Lembah Lebanon, di Lebanon Selatan akan terus berlanjut Pasukan kami di Lebanon melenyapkan semakin banyak teroris dan setiap pertempuran seperti ini akan berakhir dengan kemenangan kami Pasukan kami sudah siap dan terlatih lebih dari sebelumnya Sarat dengan pengalaman bertempur di Gaza dan keunggulan mereka di medan perang sudah jelas Pasukan tersebut disertai dengan kemampuan tembakan dari udara dan darat dan bertarung dengan penuh keberanian Hari ini saya melihat temuan awal dari pertempuran di mana kita kehilangan pejuang pemberani Yang gugur secara heroik saat mereka memerangi teroris Hezbollah Saya melihat para komandan yang ketika menghadapi tembakan maju memimpin dan bertempur bersama mereka dengan gagah berani mengalahkan musuh Kami akan terus berjuang mengingat keberanian para pejuang dan kami akan menemani dan memeluk keluarga tercinta mereka Saya juga bertemu disini hari ini para pasukan cadangan yang meninggalkan rumah mereka, keluarga mereka, dan pekerjaan mereka berada disini bersama kami dengan banyak pengalaman dan dengan banyak pengetahuan dan dengan semangat yang kuat Saya sangat menghormati para prajurit cadangan, para pejuang dan prajurit, serta komandan reguler, serta seluruh keluarga Kami akan terus berjuang dalam semua keputusan tersebut demi menghadirkan keamanan yang lebih baik bagi negara Israel di awal tahun baru IDF menghancurkan penyeberangan antara Lebanon dan Syria di Al-Mazna Ini adalah jalur yang digunakan oleh Hezbollah untuk menyelundupkan senjata ke Lebanon dari Syria Untuk pertama kalinya, IDF merusak infrastruktur untuk umum yang dibangun oleh pemerintah Lebanon Namun jelas, IDF tidak bisa disalahkan Karena penyeberangan antara negara ini sudah dimanfaatkan oleh teroris Hezbollah dan milisi anti-Israel dari Syria serta Palestina Akibatnya orang Lebanon harus jalan kaki melalui penyeberangan ke Syria Damai hanya bisa tanpa terorisme Salam Damai dari Fakta Israel